Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jen disini Di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Cara mengembalikan DPI default Atau DPI bawaan HP Poco M6 Tapi sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan Tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengembalikan DPI default Atau DPI bawaan HP Poco M6 Pertama kita masuk ke setelan teman-teman Seperti ini Setelah kita berada di setelan Selanjutnya kita scroll Kita cari pilihan setelan tambahan Setelah ketemu pilihan setelan tambahan Silahkan teman-teman ketuk saja Setelan tambahan seperti ini Setelah itu di setelan tambahan Disini kita scroll hingga Ada pilihan opsi pengembang Setelah ketemu pilihan opsi pengembang Silahkan teman-teman ketuk saja opsi pengembang seperti ini Selanjutnya di opsi pengembang Kita scroll teman-teman Kita cari pilihan lebar terkecil Nah kita cari secara perlahan Karena menu di opsi pengembang ini Sangat banyak sekali Kita cari lebar terkecil Nah ini dia Ini lebar terkecil atau DPI Untuk mengembalikan DPI defaultnya Kita ketuk lebar terkecil Kemudian kita hapus DPI yang digunakan saat ini Setelah itu kita masukkan angka 392 Nah ini adalah nilai DPI defaultnya teman-teman Setelah itu kita ketuk saja OK Nah DPI defaultnya akan dikembalikan ke DPI default atau DPI bawaan Oke teman-teman demikian tutorial cara mengembalikan DPI default atau DPI bawaan HP Poco M6 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!